Halo, people with the spirit of learning. Nah, langkah terakhir adalah melakukan deploy dari aplikasi kita. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok baru Hello World terus udah di-deploy? Nah, buat saya pribadi ini adalah salah satu langkah yang penting dalam mulai membangun aplikasi. Kenapa? Karena ketika kita mulai, tadi kan prinsipnya commit sesering mungkin, dan saya juga punya prinsip deploy sesering mungkin. Jadi, ketika aplikasinya belum ada apa-apanya, masih kosongan atau Hello World seperti yang kita punya, kemudian kita deploy, harusnya nggak ada masalah proses deployment-nya. Dan apabila ada masalah, berarti ada yang salah dengan template aplikasi spread dalam hal ini ya, contohnya. Kesalahan akan lebih mudah dideteksi. Dan ketika misalnya kita sudah melakukan develop aplikasi, kemudian kita deploy, tiba-tiba ada error, kita bisa tahu bahwa ini kesalahannya bukan di deployment. Karena di deployment sebelum-sebelumnya atau di deployment awal, semuanya berjalan mulus. Ketika ada commit sesuatu terus kemudian error, artinya ada kesalahan di sisi kode kita, bukan di sisi deployment. Jadi, lebih aman gitu ya. Dan kita akan menggunakan Netlify, salah satu tools modern untuk melakukan deployment aplikasi, terutama yang berhubungan dengan front-end dan juga bisa back-end. Nah, di sini kita akan koneksikan antara GitHub yang sudah kita buat sebelumnya dengan Netlify, sehingga ketika ada push kode ke GitHub setelah kita commit, Netlify akan secara otomatis melakukan deploy. Jadi, kita sudah tidak pusingin deploy lagi. Jadi, setiap ada kita add, commit, dan push, kemudian Netlify sudah melakukan deployment otomatis untuk kita. Teman-teman bisa buka netlify.com dan kemudian bisa melakukan registrasi. Dan, enaknya registrasinya bisa menggunakan GitHub account, jadi tidak perlu terlalu banyak memasukkan username dan password. Jadi, bisa gunakan saja account-nya GitHub. Dan setelah login, teman-teman bisa klik yang tombol warna hijau ini, new site from git, dan kita pilih yang GitHub. Ada pilihan lain, GitLab dan BitPucket, kita menggunakan GitHub, dan akan ada proses otorisasi, dan setelah di-authorize, akan kembali ke Netlify, dan sudah bisa membaca repository-repository yang kita punya. Di sini, kita share t, dan sudah terbaca di sini, BWA funding share t, dan kita diminta untuk memilih branch mana yang mau kita deploy. Kita hanya ada branch satu branch, jadi kita klik master. Kemudian, ada beberapa konfigurasi yang harus kita tambahkan. Di sini, ada build command dan juga ada publish directory. Untuk build command sendiri, jika teman-teman ingat tadi, di npm script, saya sudah bahas tentang 3 command yang sudah disediakan oleh Svelte. Yang pertama adalah npm run build, kemudian npm run dev, dan juga npm start. Jadi, untuk build command-nya, kita ketikan saja npm run build tentunya. Dan dia akan melakukan proses building dan masuk ke folder public build, dan juga index.tml-nya ada di public. Jadi, kita tambahkan di sini public. Dan kemudian kita klik tombol hijau, deploy site, dan dia akan melakukan deployment aplikasi yang hello world ini. Harusnya prosesnya tidak terlalu lama karena masih hello world. Ya, sudah selesai. Kita bisa klik, dan aplikasinya juga sama. Hello world, dan ada footer. Langkah berikutnya, kita bisa set up custom domain. Di sini kita belum punya domain, jadi kita back saja. Kita bisa ganti namanya. Jadi, kita pakai natify.app, tapi namanya di sini jangan random ya. Kita namakan saja BWA funding minus charity. Dan ketika teman-teman mengikuti langkah ini, dan teman-teman tidak bisa lagi menggunakan nama yang sama. Karena ini sifatnya unik. Jadi, teman-teman bisa menambahkan 123 atau menambahkan tanggal bulan dan lain sebagainya. Kita save. Sekarang aplikasi kita sudah bisa diakses di domain atau subdomain funding-charity.netlify.app. Dan untuk memastikan bahwa proses continuous delivery atau continuous deployment yang tadi kita sudah bahas. Jadi, kita push ke GitHub. GitHub akan men-trigger si natify. Itu lazim disebut sebagai continuous deployment. Jadi, kita akan mengubah di lokal. Kemudian kita push. Kita lihat apakah benar natify akan melakukan deployment secara otomatis. Kita akan ubah app.svelte-nya. Jadi, kita hapus saja semua. Kemudian kita tambahkan saja H1 adalah share it. Nanti kita akan lengkapi. Tapi untuk sementara kita akan menggunakan seperti ini saja. Dan kemudian kita akan add dan kita akan push. Hit status seperti biasa kita lihat. Jadi, kita bisa git add src.app.svelte. Dan kemudian git commit add header. Dan jangan lupa push. Dan aplikasi kita sudah di push ke GitHub. Dan sekarang kita kembali ke overview. Dan di sini teman-teman bisa lihat di production deploy sudah ada dua item. Yang pertama adalah no deploy message. Ini yang pertama kita lakukan tadi. Yang kita deploy set. Kemudian yang kedua sudah ada pesannya yaitu add header. Sudah otomatis di deploy. Dan kalau kita lihat di sini. Di aplikasinya. Sudah berubah. Dan hanya ada H1 dengan tulisan charity. Artinya continuous deployment kita sudah berjalan sesuai keinginan kita. Sudah berubah. Sudah berubah.